Lagi-lagi saya berdoa, besok paginya, ketika selesai saya doa, saya ketiduran, besok pagi, bangun pagi saya doa lagi, saya baca Alkitab, saya dikuatkan oleh satu ayat firman Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kamu roh ketakutan, melainkan roh kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Kalau kamu tahu bagaimana cara melakukan penginjilan, cara menyampaikan kabar baik, dengan lemah lembut, dengan rendah hati, jangan ada cacian, jangan ada makian, jangan menjelek-jelekan, jangan menghina, jangan berdebat. Lakukan akan banyak perkara yang kamu lihat, kamu akan banyak menunggu jiwa-jiwa. Dan puji Tuhan putih, sejak itu saya berani menyatakan diri saya kepada dunia, saya berani, saya panggil, saya telpon orang yang mengajak saya untuk pulang ke Aceh, itu saya bilang, Pak, saya sudah siap pulang ke Aceh. Akhirnya putih, terjadi kebalikan. Orang itu sekarang tidak berani lagi membawa saya ke Aceh. Kenapa jadinya? Karena sudah ketahna, dibilangnya, ini pendi, ini kamu, setiap hari saja kamu viral ini, kamu dibicarakan, kamu mau dibunuh ini. Saya bilang, ayo, Pak, mau dibunuh, mau enggak, saya siap, besok mati, hari ini mati, besok pun mati. Ya, salam bukti dan seluruh subscriber. Saya bersyukur sekali bisa bertemu dan bukti dan bisa bersaksi di channel ini. Sebenarnya, Bu, sudah banyak sekali channel yang ingin memberi, minta saya bersaksi, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan dan tempat tinggal saya tidak memungkinkan untuk bersaksi, maka saya selalu bisa dikatakan menghindar. Lebih-lebih lagi, saya tidak mau, Bu, untuk berdebat di media sosial. Karena saya orang, saya orang lapangan, saya sering berjumpa dengan teman-teman dari seberang. Dan saya sering, kalau mau diskusi, saya sering diskusi di face to face, nata muka, tapi tidak di media sosial, Bu. Karena ada beberapa hal yang saya hindari. Karena ketika ada celah untuk mereka bawa kita ke, ketika kita terlalu frontal ya, membahas iman mereka, itu mereka jadikan celah dan mereka bawa kerana hukum. Nah, ini yang saya hindari, Bu. Dan juga saya sering diingatkan oleh senior-senior, termasuk Bapak Bambang Nusena dan Bapak Gembala saya sebagai mentor saya, termasuk teman-teman yang lain, itu memindah saya supaya jangan pernah mau diskusi lewat media sosial. Nanti akan dijadikan jerat untuk kamu. Sementara kita masih banyak sekali butuh waktu di lapangan untuk melakukan penginjilan. Nah, baik, Bu Putih, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya, Bu, ini sudah banyak orang mendengar kesaksian saya. Ini dengar suara siapa, Bu, ya? Ini agak ramai. Iya, maaf ini berisiknya saya. Silahkan, Pak. Banyak sekali, Bu, orang-orang yang sudah mendengar kesaksian saya sebenarnya. Tapi tetap saya akan memberikan kesaksian. Saya berasal dari Aceh, Serabi Mekah, Tanah Rencong, Tanah Uliya. Benar-benar asli orang Aceh. Kalau ada orang bilang saya ini orang Batak, Bu, ada yang bilang saya dari Medan, itu bohong, ya. Saya benar-benar anak Aceh. Lung urung Aceh. Lung urung Birun, saya ini orang Aceh. Saya berasa dari Birun. Awal permulaan perjumpaan pribadi saya dengan Yesus, Bu, itu tahun 2014. Nah, sebelumnya, sebagaimana Ibu ketahui bahwa Aceh itu mayoritas Islam. Bukan mayoritas, semuanya itu Islam. Tidak ada orang Kristen yang ada di Aceh. Tidak ada orang Aceh yang masuk Kristen. Apabila ada orang Aceh yang masuk Kristen, orang tersebut harus keluar dari Aceh. Harus benar-benar keluar dari Aceh. Yang kedua, Bu, kami ini benar-benar bukan benci kepada kekristenan sebenarnya, ya. Tapi benci terhadap apa yang diimani oleh orang Kristen. Karena bagi kami itu, Tuhannya orang Kristen itulah Tuhan yang mustahil, ya. Nah, nanti saya akan memberikan kesaksian yang luar biasa, Bu. Sampai akhirnya saya bisa mengenal Kristus. Nah, pada tahun 2014, Bu, saya iseng-iseng bikin status di media sosial. Saya buat status di media sosial, di Facebook saya. Saya tulis, Insya Allah, tahun 2014, tukang sapu naik haji. Kebetulan, saya punya usaha sapu lidi di Aceh dulu. Saya senang dengan velong, Bu. Dengan velong sinetron, Tukang bubur naik haji. Waktu itu, velong itu sangat marah, ya. Setiap malam itu saya nonton. Setiap malam saya nonton. Nah, akhirnya, Bu, ketika saya berkata bahwa Insya Allah, tahun 2017, tukang sapu naik haji. Kalau di IRCTI, tukang bubur naik haji, saya pun bisa naik haji. Nah, akhirnya teman-teman saya semuanya memberikan komentar yang luar biasa, komentar yang positif kepada saya, bahkan mereka mensupport saya. Untuk naik haji, ada yang bilang, ayo mulai sekarang tabung, supaya kamu bisa naik haji, katanya. Nah, singkat cerita, Bu, di antara para komentar, itu ada salah satu komentar sesat, menurut saya, ya. Komentar yang sesat. Jadi, namanya Ibu Sofi Silalahi, beliau orang Medan, baru Silalahi. Nah, beliau komentar di media, di Facebook saya, beliau katakan, apa kamu bilang naik haji tahun 2017, jangan-jangan, pada tahun 2017, kamu pergi ke Israel, pergi ke Yerusalem. Nah, sebenarnya, Bu, hanya ini, awalnya saya mengenal, berdebat sama orang Kristen, itu hanya gara-gara kata-kata, hanya gara-gara komentar, apa kamu bilang naik haji tahun 2017. Jangan-jangan, pada tahun 2017, kamu bukan naik haji, tapi malah pergi ke Israel. Nah, ini awalnya, Bu. Setelah itu, setelah saya membaca komentar tersebut, saya mencacimaki Ibu Sofi ini, Bu. Saya menghina beliau. Sumpah serapah dari mulut saya itu, keluar semua. Saya sampai katakan, anjing, babi, kata-kata yang sangat kotor, itu keluar semua dari mulut saya, Bu. Sampai, kadang-kadang setelah saya tulis kata-kata itu, ya, saya balas komentarnya, saya baca sendiri saja, seperti merasa malu. Tetap yang luar biasanya, Ibu Sofi Silarahi ini, tidak pernah membalas cacian saya. Tidak pernah membalas hinaan saya. Makian saya tidak pernah beliau balas. Sepatah kata pun, tidak beliau balas, Bu. Nah, akhirnya apa yang terjadi, beliau ambil akun Facebook saya, dimasukkan ke grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Nah, di grup itu, sampai sekarang, grup tersebut di media sosial, di Facebook itu masih ada. Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Tiap hari, Bu, di grup itu terjadi debat antara Kristen dan Islam, antara Islam dan Kristen. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Nah, apa yang dibicarakan di sana, Bu? Bukan dibicarakan Injil, bukan dibicarakan tentang kebenaran, tetapi cacian, makian, hinaan. Ketika saya mencacimaki orang Kristen yang ada di grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab, orang Kristen pun, Bu, membalas cacian saya. Ketika saya bertanya tentang ketuhanan Yesus, saya bertanya waktu itu begini sama orang Kristen yang ada di grup itu. Eh, kafir, saya bilang. Apa kamu tidak tahu ya? Definisi Tuhan itu apa? Definisi Tuhan kan tidak bisa dilihat. Tidak bisa dirabah. Tidak mungkin dia makan. Tidak mungkin dia dilahirkan. Tidak mungkin dia berdoa. Tidak mungkin dia mati. Apabila ini terjadi, maka dia tidak layak disebut Tuhan. Karena ada kelemahan di situ. Nah, akhirnya, Bu, akhirnya, Bu, orang Kristen yang ada di grup itu, dia mungkin tidak membalas apa yang saya tanya-tanya. Dia justru menghina iman saya. Menghina Islam. Menghina Nabi Muhammad. Menghina, pokoknya menghina iman saya. Tidak dia jawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Nah, setiap hari, Bu, itu-itu terus yang terjadi. Cacian, makian, hinaan. Hingga singkat cerita sekali waktu, saya berhadapan dengan seorang Bapak. Namanya Bapak Kurnia Budi. Sampai hari ini, beliau masih diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan. Dan beliau dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, beliau itu, setiap cacian, setiap makian, setiap hinaan, yang keluar dari mulut saya, yang keluar dari tulisan yang saya ketik itu, Bu. Komentar saya, beliau selalu hadir di bawah kolom komentar saya. Beliau selalu bilang, Mas Pendi, saya membaca profil Anda, Anda itu mantan pesantren. Yang pertama, Anda orang Aceh. Yang kedua, Anda mantan pesantren. Tetapi kalau detik, dari kemarin sampai hari ini, detik ini, saya tidak melihat ciri-ciri mantan santri pada tulisan Anda. Tidak ada itu. Anda seperti orang yang tidak punya sekolah. Adab Anda tidak ada. Sopan santun Anda tidak ada. Kata-kata Anda itu menunjukkan kata-kata preman di pasar, katanya, Bu. Nah, kata-kata Pak Kurnia Budi yang sederhana itu, Bu. Itu menampar wajah saya. Saat-saat saya mencacimaki, menghina omat Kristen yang ada di grup itu, Bu. Beliau hadir, memberikan kesejukan kepada saya, hanya dengan jawaban yang sederhana itu. Beliau pun tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Cuma beliau jawab, Mas Pendi, ciri-ciri santri, ciri-ciri mantan pesantren, itu tidak ada pada kamu. Tidak mungkin kamu ini mantan santri. Seketika itu juga, Bu, saya terdiam ya, lalu saya teringat, waktu saya masih di pesantren, diajarkan oleh ustad dan ustazah kami, beliau mereka, ustad dan ustazah kami, sering berdiri di depan kami, mereka berkata, adab itu bagian daripada ilmu. Adab itu di atas daripada ilmu. Utamakan adab daripada segala-galanya. Adab itu lebih utama. Karakter. Tunjukilah karakter bahwa kamu ini, adab kamu ini, sopan santun. Akhlak kamu inilah, akhlak orang yang beriman. Nah, saya teringat dengan kata-kata itu, Bu. Lalu saya terdiam agak lama. Nah, iseng-iseng, Bu, pikiran saya, hati saya berbicara pada diri saya sendiri. Hati saya berkata, apa sih yang dipelajari oleh Pak Kurnia Budi ini? Kenapa Pak Kurnia Budi ini berbeda dengan orang Kristen pada umumnya? Saya, Bu, tidak berkata apa yang dipelajari oleh orang Kristen. Karena orang Kristen sama dengan saya. Saya cacimaki dia, cacimaki balik saya. Nah, hingga pada akhirnya, iseng-iseng, Bu, saya ketik di Google, saya cari di Google, saya ketik a Bible. Ketika saya ketik a Bible, Bu, keluar satu ayat. Ini ajaib, luar biasa bagi saya ini. Nah, keluar satu ayat. Tidak keluar ayat setelahnya, tidak keluar ayat sebelumnya. Satu ayat yang keluar. Biasanya ketika saya ketik, kita ketik a Bible, kita ketik alkitab di Google, itu pasti akan keluar alkitab. Kita akan, itu akan keluar banyak-banyak ayat, banyak fasal alkitab. Tapi itu yang keluar satu ayat, Bu. Yohanes 14, ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Atau dengan kata lain, bahasa saya sekarang, Bu. Tidak ada satu manusia pun di antara kamu bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Kamu tidak bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Kalau kamu ingin masuk surga, harus ikuti jalan ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ketika saya menemukan Injil Yohanes 14, ayat 6.1. Ayat itu, Bu. Hati saya, pikiran saya langsung seperti Don, ya. Saya langsung terdiam. Lama sekali saya terdiam. Lama sekali. Seketika itu juga, saya teringat akan Al-Quran. Saya teringat akan hadis-hadis yang pernah saya baca di pesantai. Al-Quran yang sering saya baca. Saya teringat. Di saat saya menemukan Yohanes 14, ayat 6. Saya baca Yohanes 14, ayat 6. Ayat itu berbicara kepada saya. Akulah jalan. Akulah jalan. Akulah jalan. Akulah jalan. Saya teringat masa-masa di pesantren. Saya membaca Al-Quran bersama dengan teman-teman yang lain. Saya membaca kitab-kitab yang lain. Saya membaca banyak hadis. Tidak pernah saya menemukan satu pribadi pun yang berbicara sebagaimana Yesus Kristus berkata, Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ayat ini, Bu Uti, yang mempertobatkan saya. Ayat ini yang mempertobatkan saya. 6.666 ayat, Bu. Ayat Al-Quran yang diimani oleh saudara kita, umat muslim. Tidak ada satu ayat pun tidak ada Nabi pun tidak ada satu Nabi pun dan tidak ada satu Rasul pun yang berani berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada, Bu. Banyak Nabi di dalam muslim diajarkan kepada kami, Bu. Banyak Rasul. Termasuk banyak sekali malaikat. Tetapi Nabi yang wajib diimani oleh seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia itu 25 Nabi. Wajib diimani, wajib dimengerti, wajib diketahui. Di antara 25 Nabi ini, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Khatimul Ambiya, penutup para Nabi. Tidak ada satu Nabi pun yang berani berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Tidak ada. Boleh dilihat oleh seluruh umat Islam di hadis-hadis yang lain. Tidak ada juga menemukan hadis yang berkata, Akulah jalan kebenaran. Tidak ada. Justru kami, saya, seketika itu juga teringat di mana setiap hari kami diajarkan oleh ustaz kami, sebelum kamu berdoa, wajib kamu berselawat. Sebelum melakukan doa, wajib kamu berselawat. Tujuannya untuk apa tujuannya? Agar kelak, ketika diaumil mahsyar, hari kemudian, hari kiamat, di saat kamu ditimbang, apabila timbangan kamu itu agak ke kiri, semasa hidupmu, semasa kamu di dunia ini, sering berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada kamu. Akan mendapatkan syafaat. Sementara Abu Uthi dan pemirsa teman-teman yang lain, selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Wa ala asuhabihi Sayyidina Muhammad Ini wajib. Wajib dibaca oleh seluruh umat Islam sebelum melakukan doa. Artinya, Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Allah, berikanlah salam sejahteramu kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu ala alihi Dan Ya Allah, berikanlah salam sejahteramu alihi Sayyidina Muhammad kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad Wa ala asuhabihi dan kepada seluruh sahabat-sahabat Muhammad Berikan salam sejahteramu. Dan Bu Uti, teman-teman yang lain juga perlu ketahui bahwa tidak ada satu ayat pun tertulis di dalam Al-Quran di mana nantinya Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umat manusia. Tidak ada Al-Quran. Tidak ada. Tapi kata si Jonathan Lander, ada. Tunjukin aja kalau ada. Tunjukin aja. Kita minta-minta aja buktinya, Bu. Kalau saya, Bu, sering berkata sama teman-teman. Saya benar-benar kalau untuk diskusi di media sosial, enggak mau. Kalau ingin bertemu, saya saat ini tinggal di Jawa Timur. Ayo kita ketemu, bawa teman, saya juga datang dengan teman, kita sharing sambil ngopi, kita sharing sambil makan bakso, di Malang ada bakso yang sangat enak. Kita bisa sharing sama-sama. Tapi jangan ngotor-ngotoran. Tunjukkan bukti-bukti. Kalau seandainya Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Buktinya di mana? Bukti harus dari Al-Quran. Jangan bukti daripada hadis-hadis. Jangan. Karena Al-Quran adalah yang paling tinggi daripada kitab-kitab yang lain. Daripada hadis. Nah, ini, Bu, awal mulanya saya percaya kepada Yesus. Gara-gara kelemah lembutan seseorang seorang Pak Kurnia Budi. Beliau berbeda dengan orang Kristen pada umumnya. Kalau kita melihat ada perbedaan antara orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Ada perbedaan orang yang bertuhan dengan orang yang beragama. Ada perbedaan orang yang dekat dengan Tuhan dengan orang yang jauh dengan Tuhan. Maka Tuhan berminta kepada kita harus kemelekatan kita dengan Tuhan itu. Harus, harus, harus benar-benar melekat kita dengan Tuhan agar buah-buah ilahi itu terpancar dalam hidup kita. buah-buah roh itu terpancar dalam hidup kita. Bila tidak maka sumpah serapah akan keluar, bu. Dan itu terjadi pada orang Kristen yang ada di grup Islam bertanya Kristen menjawab. Kristen bertanya Islam menjawab. Iya, Pak. Itu. Nah singkat cerita, Bu. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat 6 saya termenung bisa saya melakukan sholat begitu saya takbiratul ihram, Bu. Allahu Akbar suara saya tidak bisa tidak berani katakan waktu itu itu suara Tuhan, ya, Bu, ya. Saya mendengar suara dengan jelas akulah jalan akulah jalan aduh merinding saya kalau bicara masalah ini akulah jalan akulah jalan setiap saya mau melakukan sholat, Bu. Akulah jalan akulah jalan saya tidak tahu suara siapa itu suara setankah kalau saya katakan orang berbicara tidak ada orang di samping kiri-kiri jalan saya tapi suara itu terniang-niang di telinga saya, Bu. Akulah jalan akulah jalan saya baru tahu waktu itu Tuhan ingin menyelamatkan saya, Bu. Cuma saya masih mengeraskan hati masih mengeraskan pikiran saya kalau bahasa sekarang, Bu. Suara itu saya tengking jauh-jauh jalan saya baca surat kursi ayat kursi bukan surat kursi sorry, nanti dipelintirkan lagi sama teman-teman bukan surat kursi ayat kursi, Bu. Saya baca ayat kursi untuk menengking untuk menghilangkan suara secara audible, ya Bu. Suara suara itu suara itu betul suara itu yang terdengar di telinga saya saya buang itu saya baca ayat kursi Allahula ilaha illahu walhayyul qwayyum saya baca ayat itu, Bu. Supaya apa? Supaya telinga saya tidak mendengar lagi akulah jalan akulah jalan tetapi semakin saya membaca suara itu datang dengan lemah lembut sangat lembut suara itu sangat enak didengar tapi saya tengking, Bu. Bayangkan, Bu. Kenapa? Saya takut menjadi orang Kristen itu saya tidak mau, Bu. Kami, Bu, ditanam di dalam Islam itu ditanam mulai dari dalam kandungan itu sudah diperdengarkan kalimah tawhid diperdengarkan kalimah tawhid bahkan dibisik ya diperdengarkan selawat bahkan dibaca surat-surat pendek agar apa? Agar ketika lahir nanti bertumbuh menjadi orang dewasa tidak berpaling dari agama Islam kalimat itu terus terniang-niang bahkan ketika lahir pun kalau dia laki-laki dia diazankan Allahuakbar Allahuakbar sementara antara ikramah dan azan itu sama cuma kalau azan itu panjang kalau ikramah itu pendek dan suaranya dipelankan itu perbedaan antara ikramah dan azan jadi saya tengking suara itu semakin saya tengking semakin saya berdoa semakin suara itu datang akulah jalan akulah jalan sampai pada suatu titik saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena suara itu selalu datang dalam pendengaran saya di pendengaran saya akhirnya saya memutuskan untuk mengikrarkan iman kepada Yesus itu 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 setelah berjalan setelah lama bu enggak 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 langsung enggak enggak langsung saya butuh proses butuh proses saya merenungkan sebenarnya sebenarnya enggak berani sebenarnya enggak berani kalau bahasa Alkitab ya kedagingan saya ini memberontak sebenarnya saya tidak mau saya tidak berani karena takut karena kami diajarkan agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam siapa yang keluar dari agama Islam maka orang tersebut masuk neraka nah ini ditakut-takutin dan bagi uman Islam bagi saya iman saya dulu kunci masuk surga itu adalah pada mengucap dua kalimat syahadat maka dikatakan tidak akan masuk surga seseorang kalau tidak mengucap dua kalimat syahadat kenapa karena kunci untuk masuk surga ada pada dua kalimat syahadat iya Muhammad utusan Allah betul itu hanya mengakui betul nah jadi dengan waktu saya renungkan saya renungkan akhirnya semakin saya renungkan suara itu terus datang saya renungkan dengan ibu sofi silalah ibu nah pertama saya tulis di grup di grup Islam bertanya Kristen menjawab saudara saudara-saudara sekalian teman sahabat siapapun yang ada di grup ini terutama sekali umat Kristen adakah diantara saudara yang ingin memperkenalkan kepada saya man huwa yasua who is the jesus siapa itu yasus mulai mulai hari ini tukang sapu lidi ingin pergi ke israel percaya kepada yasus saya buat status begitu bu jadi di grup itu saya buat status jadi apa yang saya dapatkan bu hinaan saya dapatkan hinaan saya dapat hinaan gak ada yang percaya bu mereka berpikir ini kok sudah lama kan saya sudah sejak menemukan yohanis 14 saya sudah lama saya sudah lama tidak aktif bu saya tidak tidak lagi nimbrung di grup itu tidak lagi nimbrung nah ketika saya hadir di grup itu sudah bisa dikatakan berapa bulan agak lama itu lama sekali mereka kaget mereka bilang ini ada apa ini tidak ada angin tidak ada mendung kok hujan gitu nah akhirnya dari kelangan Kristen adminnya orang Kristen dan adminnya Islam saya dikeluarkan bu mereka ambil keputusan saya dikeluarkan dari grup itu karena mereka berpikir itu mustahil dan tidak mungkin kalaupun dia masuk 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 Kristen pasti ingin mencari celah di dalam Kristen nah itu pemikiran orang Kristen pada waktu itu nah akhirnya ketika saya dikeluarkan bu sedih ya sedih tapi saya maklum akhirnya saya cari ibu Sophie yang memasukkan saya ke grup Islam bertanya Kristen menjawab nah ketika saya sudah dekat dengan ibu Sophie di Facebook kami sering tukar sudah sudah sempat saya ambil nomor HP beliau saya kasih nomor HP HP saya ke beliau lewat messenger dan saya sudah sering ngobrol dengan beliau lewat HP termasuk dengan suami beliau kami sudah sangat dekat walaupun belum pernah kenal ya nah hingga berjalannya waktu 5 bulan lamanya bu semakin dekat semakin dekat akhirnya di suatu waktu di suatu waktu saya berkata kepada ibu Sophie mbak saya bilang tau gak kenapa saya selalu telpon kenapa saya dekat sekali dengan mbak lalu ibu Sophie ini bilang bilang begini bu pendi awas ya saya sudah punya suami katanya iya kan saya sudah tahu saya kan sering juga ngobrol sama suami dibilangnya sementara tapi ibu sebenarnya ibu Sophie ini sudah sudah punya pirasan karena setiap saya messenger itu selalu dengan kata-kata give you God bless you segala macam Tuhan berkati segala macam nah singkat cerita saya katakan mbak sebenarnya saya ingin percaya kepada Yesus tolong dong perkenalkan kepada saya siapa itu Yesus tolong perkenalkan kepada saya nah seketika itu juga bu uti dia matikan HP lalu saya di unfriend setelah di unfriend besoknya saya langsung di blokir sama ibu sofi jadi dia pikir bapak itu cuma mau dekatin di PDKT bicara malah kabur yang beliau yang beliau takutkan itu dulu kemarin dipikirnya saya ini ingin mencari celah oh gitu orang Aceh terus dia tidak pernah ini ibu Sofi ini tidak pernah menginjili saya tapi boleh tunjukkan lewat kata-kata beliau yang sangat sopan suaminya juga ketika telpon itu sangat sopan ngomong kami ngomong sangat sopan bisa ketawa sudah seperti saudara saya nah ketika saya di unfriend besoknya saya diblokir tapi karena sudah ada nomor HP setiap malam saya telpon ada kesempatan saya telpon setiap ada kesempatan saya telpon sampai akhirnya suaminya itu angkat telpon saya suaminya telpon siap suaminya angkat telpon dia bilang halo assalamualaikum waalaikumsalam saya bilang kenapa kamu telpon istri saya sering-sering kenapa kamu sering sekali telpon istri saya tiap malam kamu telpon buji setiap panggilan ada nama kamu saya jawab bang saya ini pendi saya tahu kamu pendi nah saya jawab lagi bu kalau abang tahu saya ini pendi tidak mungkin abang bertanya seperti itu abang pasti sudah tahu tujuan saya telpon kenapa untuk apa akhirnya suaminya mbak sofi silalahi bilang kepada saya begini pendi kalau pendi ingin masuk kristen percaya kepada Yesus tolong jangan lewat kami pendi cari pendi cari orang lain yang kami takutkan dua hal yang pertama nanti pendi main-main di dalam kekristenan dan mencari celah akhirnya pendi membongkar semua tentang kejelekan bahkan tentang kejahatan segala macam yang jelek-jelek padahal ketika saya masuk kristen saya melihat bagaimana kasih Tuhan bagaimana isi alkitab itu tidak ada satu katapun yang jelek-jelek dalam alkitab akhirnya dan dia bilang lagi yang kedua yang saya takutkan pendi kalau kamu ketahuan yang kamu lewat kami masuk kristen kami juga kena kami juga salah-salah kami bisa masuk penjara karena kan di Aceh itu ada hukum tersendiri dia ada hukum tersendiri mungkin dia tahu Aceh itu ya tahu dia tahu kultur Aceh betul akhirnya saya takut mereka saya bu tidak bisa berbuat tidak bisa berkata-kata terus ya sudah bang saya bilang nanti kapan-kapan kita bisa ketemu ya cari orang lain ya katanya iya saya bilang nah saya cari orang lain bu tidak dapat-dapat saya tidak teringat waktu itu dengan Pak Kurnia Budi tidak ingat saya nah akhirnya singkat cerita saya telpon lagi bu Sofi saya telpon suaminya juga yang angkat dia bilang pen saya sudah bilang jangan lewat kami terus saya jawab dengan satu kata bu bang seandainya ini seandainya datang malaikat mau menjemput saya malam ini dosa saya kesalahan saya kira-kira siapa yang tangguh pasti abang yang tangguh nah dia mendengar kata-kata itu bu dia sempat bertanya nah siapa yang ajarin kamu lalu saya jawab saya kan sudah besar sudah dewasa apa yang perlu diajarkan saya bilang akhirnya dia terdiam bu terus dia berkata kapan kamu ke Medan saya besok ke Medan saya bilang besok pagi saya ke Medan bu 6 jam 6 jam bahkan kalau macet itu bisa 7 jam 7 jam 8 jam pakai bis nah singkat cerita bu besok paginya saya ke Medan di perjalanan saya masih takut-takut karena dengan ibu Sofi kan tidak kenal bu jangan-jangan nanti hp-nya dimatikan dia tidak mau jemput saya segala macam bla 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 bermacam campur aduk di dalam pikiran saya akhirnya saya tidur tertidur dan puji Tuhan sampai lah saya di pinang baris saya turun di pinang baris lalu saya dijemput dibawalah ke rumah ibu Sofi silalahi nah saya 3 hari 3 malam di rumah ibu Sofi silalahi saya melihat keadaan mereka sangat luar biasa cinta Tuhan walaupun mereka orang yang sangat sederhana bisa dikatakan jauh daripada jauh dari bukan menengah ke atas tapi benar-benar menengah ke bawah tapi mereka cinta Tuhan luar biasa cinta kepada hamba Tuhan cinta kepada anak Tuhan bahkan beliau mereka juga cinta dengan orang-orang di sekitar mereka agama apapun yang sangat kekurangan mereka selalu selalu membantu nah 3 hari saya 3 hari 3 malam saya bersama dengan mereka nah singkat cerita saya dibawalah ke rumahnya Pak 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 Sinaga nah karena Pak Sinaga ini orang yang berada bisa dikatakan orang kaya nah oleh Pak Sinaga dan Ibu Sinaga saya dipanggillah pendeta lalu pendeta itu mendoakan saya ketika saya pertama sekali mendoakan oleh pendeta di Medan waktu itu saya menangis terseduh-seduh saya merasakan ada sesuatu yang menyentuh saya pada waktu itu ada sesuatu yang membelai saya ada sesuatu yang masuk ke dalam hati saya sesuatu itu sangat lembut sangat luar biasa seperti ada orang yang benar-benar memeluk saya tapi tidak kelihatan saya merasa damai segala macam saya nangis terseduh-seduh dan sampai selesai amin saya langsung meminta kepada Tuhan saya berdoa Tuhan Engkau sudah memanggil saya memanggil saya dan memilih saya dari ribuan orang Aceh tolong tetapkan iman percaya saya jangan sampai saya suruh jangan sampai saya berpaling berpaling lagi daripada Engkau dan saya minta dua hal kepada Engkau ya Tuhan jadikan saya sebagai penginjil atau jadikan saya sebagai pengkhutbah singkat cerita Bu sepertinya saya berjalannya waktu saya lebih kepada penginjilan Halo Bu Ti ya saya mendengarkan kepada penginjilan Bapak lebih lebih apa condong kepada penginjilan saya tutup saya ngilir karena berisik katanya disini kedengaran berisik kedengaran jadi saya ngilir lanjut Pak saya mendengarkan saya lebih kepada condong ke penginjilan bahkan Bu saat ini saya senang sekali ya melakukan penginjilan kepada laman dan dalam beberapa hari ini sampai ke depan saya akan membongkar ya istilahnya bukan membongkar kalau membongkar bahasa kasar sekali saya akan apa namanya itu pokoknya saya akan membahas ya bagaimana ustad dan ustazah itu membawa agama Islam yang katanya rahmatan lil'alamin yang katanya orang Kristen itu masuk masuk Kristen itu dikasih indomie masuk Kristen itu dikasih sarimi dikasih uang dikasih rumah dikasih perempuan nah ternyata Bu yang melakukan itu adalah yang mereka tuduhkan itu adalah itulah yang mereka lakukan di pedalaman mereka lakukan itu ini adalah hal yang sangat menyedihkan bagi saya dan sangat tidak manusiawi ya kenapa saya katakan tidak manusiawi ketika mereka membantu saudara-saudara kita yang di bawah kekurangan mereka berkata Bu Pak maukah seperti ini terus orang dalam kekurangan pasti mau orang dalam yang tidak punya apa-apa yang tidak memiliki apa-apa apalagi dalam keadaan lapar dan haus mereka pasti menjawab saya mau kalau Bapak Ibu mau ikutin cara-cara saya lah apa yang harus saya ikutin mengucap dua kali masyadat masuk Islam apabila tidak besok kami tidak akan membawa sembako lagi kepada Bapak apa yang kami bawa dalam empat hari ini kami tidak bawa lagi kepada Bapak bahkan kalau Bapak dan Ibu mau masuk agama Islam anak Bapak dan anak Ibu mau masuk agama Islam anak Ibu yang sudah putus sekolah itu kami sekolahkan dia di Padang bahkan bila perlu kami sekolahkan dia di Jakarta bahkan bila perlu kami kasih dia ke pesantren antar anak ini ke pesantren semua biaya baik jajan segala macam kami yang tanggung semua itu nah ini terjadi dimana terjadi di mentawai sangat menedihkan tahu ya Bu ya mentawai Padang Sumatera Barat tetapi yang sering terjadi di lapangan adalah seperti melempar melempar batu sembunyi tangan itulah yang terjadi dan itu juga yang saya pikirkan yang saya pikirkan sebelum saya percaya kepada Yesus Kristus bahwa orang Kristen itu menggabarkan Injil dengan cara yang memberikan syarimi kasih bantuan istilahnya segala macam bla 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 kenapa Bu karena ada satu ayat di dalam Al-Quran dikatakan tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu mengikuti agama mereka apabila ada orang Yahudi ada orang Nasrani ada orang Kristen ada orang Katolik datang ke rumah kamu membawa bantuan memberikan beras memberikan sembako memberikan gula kasih kamu ketahuilah mereka tidak akan rela sebenarnya memberikan itu kepada kamu sebelum kamu menjadi orang Kristen menjadi orang Nasrani menjadi orang Yahudi padahal apa yang terjadi itu yang mereka lakukan itu yang mereka lakukan bahkan ketika Islamic Center dibangun di Mentawai Islamic Center dibangun di Mentawai ada beberapa perempuan anak Mentawai gadis Mentawai itu dihamili oleh ustaz-ustaz itu dan tidak ada yang yang melaporkan tidak ada satupun pendeta disana yang berani melaporkan itu terjadi akhirnya terjadi damai dan setelah terjadi damai apa anak gadis kita ini yang sudah dihamili oleh ustaz-ustaz itu dinikahkan lalu ditempatkan di pesantren biadab sangat biadab maka saya untuk membongkar itu memang butuh butuh kekuatan dari Tuhan saya dari dulu ingin membongkar bagaimana ustaz-ustaz tapi saya takut tapi sekarang setelah saya melihat bagaimana corona ini tidak akan lagi takut saya toh juga besok juga mati kalau hari ini mati besok saya gak mati lagi mati dalam Tuhan adalah mati yang menjadi keuntungan bagi saya saya pasti masuk ke surga kalaupun itu terjadi tapi mereka selalu memutarbalikan fakta kita selaku kita bergandengan tangan menjadi penuai di akhir jaman kalau saya katakan kalau saya katakan kepada pendeta kepada senior bahkan sama ibu uti saya pernah katakan bu ayo kumpulkan teman-teman yang luar biasa dan panggil kami sebagai panggil murtadin murtadin seperti kami ini untuk dididik untuk dididik untuk diajarkan firma sehingga karakter kami benar-benar karakter mencerminkan karakter kristus setelah kami dididik akhirnya kami bisa berakar kami bisa bertumbuh kami bisa berbuah baru diutus ke penginjilan jangan murtadin ini diambil lalu di offer ke semua channel-channel akhirnya bersaksi disitu setelah itu diambil nomor rekening ditampilkan yang akhirnya sudah keenakan disitu lupa sebagai panggilan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya saya bu kalau tidak ketahuan saya sampai hari ini tidak mau tampil di media sosial agar apa? agar saya mudah pulang ke Aceh dulu bu sebelum saya tampil di media sosial ada satu hamba Tuhan yang sangat berani beliau buka pelayanan di Aceh beliau selalu mengajak saya untuk penginjilan di Aceh tapi saya takut waktu itu tahun 2018 saya masih takut saya bilang sama Bapak itu Pak tunggu diberikan keberanian oleh Tuhan baru saya mau hingga akhir singkat cerita Bapak ini hampir setiap minggu telepon saya Pendi ayo sebarkan injil kemari ini waktu sudah sangat singkat ayo pulang sudah cukup kamu pergi ke daerah-daerah lain ke pelosok-pelosok lain ayo pulang ke Aceh kabarkan injil di Aceh kalau kamu berpikir bahwa orang Aceh itu istilahnya sangat kejam terhadap orang Kristen tidak kalau tahu kalau kita tahu bagaimana cara menyampaikan injil sudah banyak sekali orang-orang Aceh yang sudah bertobat percaya kepada Yesus saya tidak saya masih tidak percaya bu akhirnya di saat-saat kami telpon itu Bapak ini panggil beberapa teman akhirnya kami ngomong bahasa Aceh mereka bilang Bang Pendi tanya sama-sama sampaikan so Yesusnya artinya Bang Pendi ayo pulang ke kampung pulang ke Aceh kita sama-sama melakukan penginjilan siapa itu Yesus orang kita ini banyak sekali yang tidak mengerti siapa itu Yesus pakan Bang Pendi kenapa Bang Pendi karena setiap malam Ustaz dan Ustazah guru-guru agama guru-guru ngaji dikurnuh yang bert-bertnya bahwa Yesus hanya mati dikaya salib hanya mati dipoh hanya mati dicom labang bajaro dan pak kaki tidak mati dikaya salib tetapi diangkat oleh Allah ke diusurga tapi diangkat oleh Allah keusurga nah ini yang harus kita luruskan Bang Pendi ayo ada orang Abang Long ayo abangku adikku pulang ke Aceh lima orang orang Aceh waktu itu Bu telpon saya untuk pulang ke Aceh saya masih takut saya minta roh keberanian sama Tuhan enggak enggak dapat sebenar-benar takut tapi ketika saya ada orang ya Bu yang pertama sekali waktu itu yang menampilkan wajah saya apa namanya itu keseksian saya di Youtube itu waktu itu belum Corona sebelum Corona sudah lama tahun 2018 awal 2018 nah begitu akhir waktu 2018 ada orang yang menyebarkan keseksian saya di Youtube sejak itulah Bu viral kemana-mana ketika viral Bu saya juga sempat vakum pelayanan sempat takut selama 3 bulan dan singkat cerita saya berdoa saya puasa saya berdoa saya puasa selama 3 bulan saya matikan HP saya juga tidak ambil pelayanan saya benar-benar dalam keraan takut karena di teror tiap malam saya di teror tiap hari saya di teror saya merasa takut luar biasa akhirnya Bu sekali waktu Bapak Gembala saya sebagai mentor beliau peluk saya beliau bilang jangan takut Tuhan ingin pakai kamu kalau dulu kamu ingin bilang ingin mengubah ingin menginjili Aceh ini saatnya ayo lakukan saya masih takut saja Bu akhirnya saya setiap malam nangis dalam keadaan ketakutan dalam keadaan gelisah dalam keadaan khawatir segala macam bercampur aduk dalam hati dan pikiran saya nah singkat cerita Bu Uti lagi-lagi saya berdoa besok paginya ketika selesai saya doa saya ketiduran besok pagi bangun pagi saya doa lagi saya baca Alkitab saya dikuatkan oleh satu ayat firman Tuhan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kamu roh ketakutan melainkan roh kasih kuasa dan pengendelian diri kalau kamu tahu bagaimana cara melakukan penginjilan cara menyampaikan kabar baik dengan lemah lembut dengan rendah hati jangan ada cacian jangan ada makian jangan menjelek-jelekan jangan menghina jangan berdebat lakukan akan banyak perkara yang kamu lihat kamu akan banyak menemui jiwa-jiwa dan puji Tuhan Bu Uti sejak itu saya berani menyatakan diri saya kepada dunia saya berani saya panggil saya telpon orang yang mengajak saya untuk pulang ke Aceh itu saya bilang Pak saya sudah siap pulang ke Aceh akhirnya Bu Uti terjadi kebalikan orang itu sekarang tidak berani lagi membawa saya ke Aceh kenapa jadinya? karena sudah ketahna dibilangnya ini ini pendi ini kamu setiap hari sejak kamu viral ini kamu dibicarakan kamu mau dibunuh ini saya bilang ayo Pak mau dibunuh mau enggak saya siap besok mati hari ini mati besok pun mati saya sudah siap aduh pendi saya belum siap saya tidak siap ini saya belum siap dan saya sekarang saya tidak siap lagi kamu wajib doakan saya supaya saya siap membawa kamu ke Aceh akhirnya Bu sampai hari ini saya sering pelayanan kepada Laman kepada Kementawai ke Nias bahkan saya ingin ke Nias lagi sebelum kecelakaan kemarin sebenarnya pulang saya dari Jakarta inginkan kita ingin ketemu kemarin Bu pulang saya ketemu sama Ibu saya mau berangkat ke Nias Bu penginjilan di Pulau Telung di Teluk Dalam Nias Selatan karena saya pernah sebulan di sana tapi saya mengalami kecelakaan dan puji Tuhan hari ini saya sudah puji Tuhan sekarang saya sudah sembuh total dan selesai PPKM nanti saya akan kenias kepada Laman putusan ini saya pelayanan penginjilan di dimana saya berada saya memperdengarkan firman Tuhan saya sering mengutip ayat Alkitab ketika saya bicara sama teman-teman yang Islam saya ingin mereka bahwa saya ingin bukti begini orang yang memahami karena banyak orang memahami kekristianan itu dengan versi mereka dengan apa yang mereka dengarkan yang diperdengarkan oleh Ustaz nah jadi saya saat ini penginjilan ke desa-desa yang bisa saya lewati yang bisa saya kunjungi itu dengan cara bu memperdengarkan Alkitab memperdengarkan firman Tuhan kebalikan dari apa yang mereka dengarkan saya bawakan ini loh ayatnya coba kamu lihat ini Ustaz kamu mengajarkan ini enggak oh iya ya oh iya ya begitu bu nah sebagaimana saya katakan tadi bu kenapa saya rindu sekali ada para hamba Tuhan yang senior ya termasuk bu Uti saya pernah sering katakan ayo bu kumpulkan teman-teman dan panggil para murtadin untuk dibina nah kalau tidak bu ya saya pernah mengalami sendiri bu saya hampir tiga kali bu ingin kembali ke agama Islam karena saya kecewa dengan pendeta yang memanfaatkan saya mereka mengutus saya ke penginjilan ke pelayanan pendalaman lalu mereka memfoto setiap saya bicara dengan dengan teman-teman Islam mereka fotokan saya setiap saya di warung saya perdengarkan iman saya sharing dengan orang Islam mereka fotokan saya bahkan mereka videokan satu menit dua menit mereka kirimkan dan mereka dapat uang besar yang katanya untuk penginjilan bu tapi tidak pernah dipakai untuk penginjilan dan saya tidak pernah merasakan itu nah soal uangnya iya seketika itu sekali waktu bu ketahuan ketika ketahuan sama saya saya tidak tidak sengaja di padang ya waktu saya di padang saya tidak sengaja makan di warung di sebuah warung di padang padahal sebelumnya saya tidak pernah makan di warung itu bu saya sering disitu tapi tidak pernah masuk ke warung itu tapi malam itu saya keluar dari penginapan saya masuk ke warung itu ada seorang ibu orang syainis bu orang syainis itu dia lihat hp dia lihat saya dia lihat hp dia lihat saya dia lihat hp dia lihat saya saya selesaikan makan begitu selesai saya makan, saya samperin Cik, kenapa Cik lihat HP, Cik lihat saya Ibu itu, Ibu Uti tidak bisa lagi berkata-kata, lalu Ibu itu tunjukin HP-nya, saya melihat Ibu Uti, di HP Ibu itu penuh penuh dengan foto pelayanan saya dari mana di mana seketika itu juga saya tanya Cik, dari mana Cik dapat HP foto saya, lalu ditunjukkan, Ibu Uti, orang yang kirim foto, selalu ditunjukkan orang yang kirim foto, ditunjukkan bukti bahwa Cik ini, Ibu ini, beserta suami dan teman-temannya empat orang itu mereka galang dana istilahnya ya, untuk pelayanan penginjilan saya Bu, tapi saya tidak pernah merasakan itu itu sudah berjalan 8 bulan Bu, kenapa tidak berjalan seterusnya suami, Ibu ini, suami Cik ini bermimpi dalam mimpinya saya datang ke rumah mereka dalam keadaan pakaian copang campi, dalam keadaan capek, lelah ketika orang itu terkejut beliau berpikir bahwa ini pasti bunga tidur lanjut lagi tidur mimpi lagi yang kedua nah akhirnya paginya diceritakanlah sama istrinya saya bermimpi itu persis seperti foto ini Pak Pendi, Pak Aceh katanya tolong dong panggil si A telpon si A bilang suruh bawa Pak Pendi ke rumah kita kita ajak beliau makan setidaknya kita bisa ketemu sama Pak Pendi nah singkat cerita Bu apa yang terjadi orang yang ditelepon itu tidak tidak mau tidak pernah membawa saya dan karena sering ditanya tentang saya tidak sudah dijawab menurut cerita Ibu itu ya dijawabnya kacau balau akhirnya Ibu tersebut di blokir Bu di blokir nah Ibu itu cerita kepada saya kami Pak Pendi sudah 8 bulan masih ada bukti Bu ditransfer untuk penginjilan Pak Pendi dan teman-teman tapi tidak pernah kami rasakan itu Bu kecewa sekali saya saya sangat kecewa saya nangis dan waktu itu saya bilang sama Tuhan saya ingin kembali ke agama Islam saya katakan kalau pendeta saja yang mengatas nama yang melakukan penginjilan yang setiap malam setiap waktu setiap hari keluar firman Tuhan dari mulutnya dia menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat kepada teman-teman menguatkan orang-orang yang lemah bisa melakukan seperti ini bagaimana dengan jemaat biasa akhirnya Bu ketika saya ingin kembali ke agama Islam saya tidak berani hati saya berbicara saya tidak berani berkata bahwa itu suara Tuhan Bu ya hati saya berbicara apakah selama ini kamu melayani manusia atau melayani aku nah tiga kali saya mendengar hati saya berbicara tiga kali apakah selama ini kamu melayani manusia atau melayani aku apakah kamu selama ini melayani manusia atau melayani aku setelah saya merasakan suara itu dalam hati saya saya menangis saya sedih sekali lalu saya berkata kepada Tuhan Tuhan ampuni saya mulai hari ini saya siap melakukan lagi penginjilan kepedesaan kepedalaman khususnya yang sudah dikacau balaukan oleh pekerja-pekerja asing dan saya minta satu hal kepada Tuhan saya tidak mau lagi diutus oleh orang tersebut tidak mau lagi diutus oleh organisasi itu saya mau Tuhan yang utus saya tidak punya donatur Tuhan tapi saya percaya engkau adalah Yahweh Yireh Tuhan yang menyediakan segala-galanya bagi saya Tuhan memberikan kemampuan kepada saya mulai tahun depan saya tidak mau lagi dipakai diutus oleh orang dan di saat saya melakukan penginjilan ada orang yang memanfaatkan saya tidak ada orang yang memanfaatkan saya saya tetap melakukan penginjilan mampukan saya Tuhan dan puji Tuhan bukti sejak tahun 2019 sampai sekarang saya melakukan penginjilan bisa dikatakan itu tidak tidak ada lagi orang yang utus-utus tidak ada lagi orang organisasi yang utus jalan sendiri dari mana dana Tuhan selalu setiap saya jalan Tuhan selalu ada saja orang-orang yang digirakan Tuhan untuk memberkati saya tanpa saya meminta bukti tanpa saya meminta ada saja ada saja bahkan di pendalaman bukti saya melakukan penginjilan itu kepada orang-orang yang kurang mampu yang tidak ada perhatian kenapa saya melakukan penginjilan ke situ kita ketahui semua ketika kita melakukan penginjilan menginjili orang yang tidak mampu otomatis kita mengeluarkan berkat yang ada pada kita tetapi ketika kita menginjili datang ke rumah orang-orang yang mampu mereka yang memberikan berkat kepada kita saya melakukan yang sebaliknya bukti saya datang ke rumah orang yang tidak mampu saya bawa kopi saya bawa roti saya bawa gula Bawa sahibi, kami makan Minum bersama dengan mereka Tuhan luar biasa Tuhan Menggerakkan banyak sekali orang di sekitar saya Itu kenapa yang saya keluarkan Saya ingin Bahkan Bukan mencukupi saya rasakan Tuhan memberikan kelimpahan Di saat saya penginjilan Alkitab berkata Saya menghidupkan satu firman Tuhan Di saat saya melakukan penginjilan kepada orang-orang Yang tidak mampu Saya menguatkan mereka Alkitab berkata Wajahku ada pada mereka Ketika saya datang kepada orang miskin itu Kami makan bersama, saya bawa sarimi Kami masak bersama disitu Kami ngobrol bersama, kami sharing bersama Sama dengan saya, sama halnya dengan saya Saya lagi ngobrol dengan Yesus Saya lagi makan bersama-sama dengan Yesus Yang kedua, saya imani dan saya hidupkan Ayat firman Tuhan yang berkata Setiap pekerja mendapatkan upah Maka bukti, setiap saya melakukan penginjilan Saya tidak pernah meminta-minta Saya percaya Tuhan sudah menyediakan Upah yang besar, jauh lebih besar kepada saya Haleluya Haleluya, luar biasa sekali Ya, ya, sangat-sangat Menurut aku ya Masih ada lagi Pak Emo Saya ingin menyampaikan bahwa Kepada teman-teman, ayo kita Lebih sering ya, lebih sering Melakukan penginjilan di dunia nyata Daripada kita berdebat di media sosial Karena bagian debat itu sudah ada Bagian masing-masing, ada sang debater disitu ya Ada Pak KC juga disitu Kalau Pak KC mungkin untuk pelayanan kepedalaman itu Agak-agak susah karena beliau Kakinya sakit bu Tapi beliau selalu melakukan penginjilan Di daerah beliau Ada juga saya sering melihat di media sosial Di Youtube itu Bang Bang JP ya Bang Dodi ya Kalau tidak salah saya orang Beliau orang kita bata Saya senang dengan beliau Saya senang dengan beliau Dimanapun berada Beliau selalu Hey bang Dimanapun berada Beliau selalu bersaksi Bagaimana mengalami cinta Tuhan Bagaimana mengalami kasih Tuhan Dan saya mengajak juga Kepada teman-teman Dimana mereka saat ini buuti Mempelajari Alkitab Mereka mempelajari Alkitab Untuk menyerang Mereka mempelajari Alkitab Untuk menyerang kekristenan Ayo kita juga Mempelajari Dan membaca sedikit Kitab-kitab mereka Yang berkaitan dengan Dengan Injil Agar ketika mereka menyerang Iman kekristenan Kita bisa Menyodorkan ayat mereka Tujuan dan maksud Kita belajar sedikit Iman mereka Bukan tujuan kita Untuk masuk ke agama mereka Tetapi untuk bisa Memberikan klarifikasi Terhadap setiap apa Yang mereka tuduhkan Terhadap Bible Terhadap Alkitab Karena Apa yang mereka tuduhkan itu Adalah persis sama dengan Apa yang saya tuduhkan Sebelum saya percaya Kepada Yesus Sama-sama persis Jadi Kalau saya boleh katakan Yang mengutak-ngatik Dan Memalsukan Alkitab Itu adalah Mereka Yang mengutak-ngatik Alkitab Yang memalsukan Alkitab itu Mereka Semua nabi-nabi Alkitab diubah oleh mereka Setan diusir Dari surga Itu Karena kesombongan Di Islam juga Karena kesombongan Ini saya setuju Nah Di dalam Alkitab Kenapa dia dikatakan sombong Karena dirinya ingin menyamakan Yang maha tinggi Ingin menyamakan Tuhan Dia ingin dipuji Ingin dimuliakan Nah Di dalam iman percaya saya Bu Uti Kenapa setan dibilang sombong Karena setan Tidak mau sujud kepada Adam Iya Ada yang saya baca Seolah-olah Malaikat sujud kepada Malaikat sujud kepada Adam Tetapi setannya juga Setannya enggak Karena setan tahu Yang Yang wajib dia sujud Itu kepada Allah Bukan kepada Adam Adam Sama dengan dia Tetapi Nah itu diubah Bu Yang kedua Banyak sekali yang diubah Tentang Perjalanan Afraham Afraham diganti Dari Ibrahim ya Afraham diubah Perjalanannya diubah Segala macam Blah-blah-blah-blah Diubah segala macam Ada satu hal yang menarik Bagi saya Untuk saya Untuk saya Tanyakan kepada teman-teman Yang lain ya Saya sering bertanya Mereka tidak Tidak bisa menunjukkan bukti Kemarin kita mendengar Di setiap khutbah Tentang Korban Tentang korban Tentang kurup Yang dikurbankan Itu Ibrahim Membawa Ismail Kita tidak bahas Afraham membawa Isa Ismail Ibrahim Membawa Ismail Di perjalanan Di perjalanan itu Ada orang Ada satu pribadi Setan Jin Iblis Itu datang Kepada Ibrahim Ibrahim Itu lihat Anakmu itu Anakmu itu Sangat ganteng Masa kamu rela Ingin menyembelih dia Anak yang sudah lama Kamu tunggu-tunggu Untuk lahir Masa kamu ingin Menyembelih dia Apa kamu gak sayang Sama anak kamu itu Siapa yang Memerintahkan kamu Sampai kamu rela Menyembelih Anakmu itu Anak semata wayangmu Lalu Ibrahim Menjawab Perintah Allah Lalu Ibrahim Mengambil batu Melempar setan Nah setan lari Lalu setan datang Kepada Ismail Ketika setan Datang kepada Ismail Diserupakan Dengan seorang Pemuda yang Sangat tampan Sangat ganteng Setan berkata Kepada Ismail Ya Ismail Kamu kemana Sudah rapi-rapi Begini Aku mengikuti Ajakan bapakku Kamu tahu gak Kamu dibawa kemana Sambah bapakmu Kamu mau disembelih Loh Ismail Kamu mau disembelih Lihat itu Dipinggang bapakmu Itu ada pisau Dan ada tali Kamu mau diikat leher Dan kamu mau disembelih Lalu Ismail berkata Kalau Bapak saya Menembelih saya Karena perintah Allah Saya Rela Setan Pergi kau dari hadapanku Diambil batu Dilempar Setan Lalu setan pulang Dia datang kepada Istri Ibrahim Dia tanya juga Hal yang sama Dia katakan Istri Nabi Ibrahim Juga berkata hal yang sama Nah pertanyaan saya Bu Unti Dari mana Kisah ini Mereka ambil Tidak ada di Alkitab Tidak ada di Alkitab Di Alkitab Tidak ada Iya Di Alkitab Tidak ada Lalu pertanyaan Dimana mereka ambil Saya Bukti Orang yang Paling senang belajar Saya suka Baca-baca Ternyata Tulisan itu Bukti Tulisan adalah Rabi Tertulis di Kitab Yaser Tertulis di Kitab Orang Jujur Disitu Ada Sejarah Perjalanan Bagaimana Afraha Membawa Ishak Untuk Dikorbankan Itu tertulis Apakah disitu Mereka ambil Sejarah itu Atau tidak Saya kemarin sharing Dengan teman-teman Mereka bilang Iya ya Kami tidak pernah Diajarkan Kami juga Tidak pernah tahu Yang kami tahu itu Kata Ustad Kata Ustad Kata Ustad Jadi begitu Jadi memang Memang di dalam Al-Quran itu Kita gak bisa Mengambil referensi Kelihatannya sama Sama dengan Alkitab Tetapi tidak Serupa Tetapi tidak sama Di Al-Quran Mengklaim bahwa Dialah Sang pelaku Dialah yang melakukan Atau dialah yang Menggerakkan semua Nabi-Nabi itu Tetapi Kalau dilihat Dari isi-isi Cerita-cerita Yang terdapat di Alkitab Ya gak sama Itu artinya Ya kalau saya bilang Cuma klaim Dia mengatakan bahwa Yang di Yang diperbahankan itu Ismail Tetapi di dalam Al-Quran Saya cari sendiri Ismail sendiri Sebenarnya gak disebut Disitu Gak ada nama Ismail Disebut disitu Jadi Ini ajaran siapa Jadi Lagipula Semua ayat Cerita-cerita Di Alkitab itu Tidak ada Semua yang diambil Yang di Al-Quran Itu kan cerita-cerita Alkitab Tidak ada Hanya Hanya serupa-serupa Tetapi tidak sama Dan itu bukan Bukan kebenaran Yang ada di Alkitab Alkitab itu kan sejarah Gak bisa digantung Tugat Itulah yang sebenarnya Tapi kalau dia mengatakan Dia lah Tuhan Yang Dia di Alkitab itu Lalu cerita-ceritanya Beda-beda ya Bagaimana kita bisa Percaya gitu kan Ceritanya aneh Yang lain Bukan yang Yang ada di Alkitab Bahkan kita Kita suka temukan Di tempat lain Ada Cerita tentang Bisa Menghidupkan burung Gitu kan Ya kita Tidak ada Tetapi ada di cerita yang lain Di buku-buku cerita lama-lama Ada Iya betul Apakah Bisa dikatakan Itu dongeng ya Apakah dongeng itu Yang mereka ambil Ya tentang Tentang siapa Isrami'at Itu kan Burung-burung Burak Itu kan Itu kan Kita tidak ada Yang buruk itu tidak ada Tapi ada Itu di dari The Book of Enom Cerita Jadi seperti itu Jadi Bagaimana ini Betul Saya pernah Cerita sama teman-teman Itu begini Di saat mereka Berkata Pak JDP Sudah nunggu dari tadi Kasian Army of God Selamat Ya baik haki Selamat Pak Leornado Ya kita bicara Jangan dari kasihan Jangan dengan saya Terus Ya Pak Ya Pak Itu ya Pak Dari tadi Pak JDP Sudah terukur ke palet Ya Ya selamat Pak JDP Sudah nunggu ini Dari tadi Lupa kita Asyik bicara ya Silahkan Pak JDP Silahkan Ya shalom Ibu Uti Shalom Shalom Peng Ependi Yang luar biasa Yang saya kasihi Di dalam nama Tuhan Shalom Shalom Bang Shalom Shalom Bang Ya di Tuhan Walaupun Saya dengan Pak Epengjeles Ependi Berteman Di media sosial ya Tapi Inilah kesaksian yang sedengar Membuat saya merinding tadi Apalagi Mengenai beliau itu Pernah Kecewa Ya gitu ya Karena hal itu Pernah saya alami Saudaraku Memang Sangat berat sekali ya Proses Bagi seorang murkadim Untuk Menemukan Sebuah kebenaran Ketika masuk Dalam sebuah Organisasi Saya pun pernah juga Mengalami hal yang Seperti itu Dan kesaksian Pak Epengjeles Usman tadi Yang membuat saya merinding Yaitu Yohanes 14 6 Itu Saya alami juga dulu Jadi waktu itu Saya Tergi ke tempat Orang Kristen Pada masa itu Saya lihat di kalendernya Itu ada tulisan itu Yohanes 14 6 Saya terpelongo Gitu ya Saya Kok dibilangnya Dia jalan kebenaran Dan hidup ya Memang sih Saya tidak bertanya Tapi saya pulangnya itu Kepikiran Terus dengan ayat itu Kepikiran Gitu ya Jadi Sebuah hal-hal Yang sangat sederhana Yang disampaikan oleh Bapak ini Begitu sangat Luar biasa Iya Tapi Ini Pak Yang Pak JDP Cuma kalau Di dalam perdebatan Dan mereka kan Itu kan Ayat Yohanes 16 Ayat Ayat Itu kan luar biasa Yohanes 14 Ayat 6 Itu kan luar biasa Aku lejalan Dan kebenaran Tapi kalau di dalam Perdebatan Mereka gampang aja Nah itu kan Cuma jalan Gitu kan Cuma jalan Nabi kita juga jalan Dia lah yang petunjuk jalan Dia lah yang masih tahu Itu kan cuma jalan Nah kalau saya Saya berpintar Tidak ada Nabi pun yang mengatakan Aku lejalan Mereka itu mengatakan Mereka adalah petunjuk jalan Aku hanya memberikan petunjuk Gitu kan Tidak ada satupun Nabi yang mengatakan Aku lejalan gitu Yang lain mengatakan Itulah jalan Inilah jalan Kalau kamu mau selamat Inilah jalannya Kalau kamu mau selamat Begitulah jalannya Jalannya begini Jalannya begitu Tetapi cuma Yesus satu-satunya Mengatakan Dia lah jalan itu Nah itu dia Cuma Yesus mengatakan Nabi yang lain Memang mengatakan Dia juga jalan Dia petunjuk jalan Di alam Quran juga ada Aku hanyalah Pemberi jalan Apa petunjuk jalan Ada memang Dia memberikan petunjuk Tetapi Yesus lah Itu jalan itu sendiri Kenapa Orang tidak bisa datang Kepada Bapak Jika tidak melalui Yesus Ayat yang ketujuh Jelas mengatakan Hari ini kamu telah melihat Dia Dan kamu sedang berkata-kata Dengan dia Dia siapa Bapak itu Yesus Itulah Iya kan Jadi itu yang Sangat luar biasa Sangat luar biasa Iya Jadi Bagaimana juga Beliau ini Saya tahu kan Dia orang Aceh Dan bukan gampang loh Karena saya Penginjilan juga Di Aceh Di Banda itu ya Saya pernah Karena Jadu Berat juga Gitu ya Yang enak itu Penginjilan di Polotelo Pak Pak Ependi Saya pernah juga disana Di lewat ini Nia Selatan Iya Maksudnya Abang tinggal Kurang tinggal Dimana di Polotelo Di Kira Jawa Di GBI GBI Cabang Dari Medan Oh Manifisa Tau Pak Timo Pak Timo Dulu Saya dengan Pak Honde Kesitu Dengan Pak 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 Muhammad Bambang Iya Iya Saya Dulu Saya sebulan Tiga Itu Disediakan Kita Ini Ini Sebentar Saya Sapa Dulu Ya Ini Tiduran Atau Gimana Duduk Tiduran Begitu Ami Duduk Nah Nah Lagi Sakit Halo Nggak Ini Apa Lagi Lagi Tiduran Iya Ini Sudah Lagi Tiduran Iya Luar Biasa Kamu baik-baik Saja Alhamdulillah Eh Alhamdulillah Kederaan Iman Kan Jangan Bikin Sudah Sempat Mau kembali Lagi Sempat Mau kembali Lagi Bagaimana Kederaan Iman Baik-baik Baik-baik Baru sembuh Ya Sebentar Pak Leonari Sebentar lagi Kita lanjutkan lagi Pak JDP Maaf Tadi Ya Silahkan Ngobrol-ngobrolnya Kita tunggu Silahkan Pak JDP Silahkan Maaf Saya potong Tadi Karena Saya mau Menyiapkan Silahkan Jadi Jadi itulah Memang Kesusahannya Waktu saya Juga Di Banda Itu ya Ada Mungkin Sekitar Dua Bulan Saya Penginjilan Memang Berat sekali Prosesnya Kalau kita Tahu Di situ Kristen Jadi Waktu itu Disitu Ada Ruko Itu pun Di dalamnya Banyak Sekat-sekatnya Supaya Jangan Terlalu Ketahuan Ada Gereja Memang Berat Jadi Apa yang Dikatakan oleh Pak Ebendi Usman Tadi Bagaimana Pengalaman Dewatu Muslim Itu Saya pun Waktu dulu Udah pernah Juga Dengar Pengajian Dari Ustadz Begitu Supaya Menikahi Atau Memacari Wanita-wanita Kristen Lalu Dihamili Dan Akhirnya Dinikahkan Tapi dulu Saya berpikir Tapi saya Masih waras Pemikiran Saya Di situ Walaupun Saya masih Kok aneh Ini Bapak Ini Ngomong Begitu Itu Kan Itulah Bedanya Kalau Kita Dulu Waktu Muslim Itu Kan Sama Ulama Ini Segan Sekali Hormat Memang Kita Pertama Kurang Mengerti Itu Yang Mungkin Kita Sangat Segan Berbeda Kalau Di Kristen Ini Kita Bebas Untuk Mengajukan Pendapat Jadi Ada Kebebasan Namanya Bebas Begitu Sangat Di Hormat Sekali Nah Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Salam Sehat Salam Kati Buat Ambanya Salam Aki Bersama Sama Dengan Kristus Salam Aki Bang Luar Biasa Terima 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 Tuan Berkati Pak Saya Selalu Bang Ya Ya Puji Tuan Tuan Berkati Amin